Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bareng saya di Siki Apadi, Tetangka Online Kamu Pada video kali ini, saya mau bahas rumah industrial yang keren banget dan pastinya kalian bakalan suka Seperti apa? Simak video ini sampai habis ya Pagi Mas Pajar Halo, pagi Mas Rizky Halo, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah Mas Rizky Oke, sekarang kita sudah bareng Mas Pajar di rumahnya nih Rumahnya namanya apa Mas? Rumahnya namanya white in black underscore living house Oke, white in black living house nanti kalau penasaran bisa lihat IG-nya di link saya tapi sebelumnya kita bahas dulu nih rumahnya ya Nah Mas, bisa diceritain Mas ini white in black living house berdiri di atas tanah seluas berapa ini? Jadi sebetulnya bisa dibilang ini rumah dibagi dua sih jadi yang satu bagian kakak saya yang satu bagian saya ada bagian saya bisa dibilang sekitar 96 meter persegi aja untuk bangunannya Mas? Bangunannya itu kalau bangunan yang indoornya itu kurang lebih sekitar 84 meter jadi kalau bisa dibilang lebar untuk bagian dalamnya itu 3 meter aja gitu Cuma kalau ditotalin sama yang bagian outdoornya itu kurang lebih 105 meter persegi Oh, sama terasnya itu ya? Betul Oke, desainnya tuh lihat keren banget ya industrial nih, kalian bakalan suka deh pokoknya Ini lebar 3, kebelakangnya berapa Mas? Kebelakangnya 16, jadi kalau lebar tanahnya ini dari ujung ke ujung itu 6 meter Jadi 6 x 16, jadi total 96 Kenapa Mas pilih konsep rumah industrial seperti ini? Mungkin karena kebetulan sering main ke tempat kopi kan satu Terus apa ya, lebih karena pengen sukanya ngelihatnya tuh baja sih Baja tertarik aja jadi sama baja kayak rumahnya itu lebih apa ya, lebih saya banget gitu Ya gitu sih Mas Oh, lebih ke representasi pribadi ya? Oke, keren banget ini Saya juga suka sih Mas rumah-rumah industrial, expose-expose, terus baja gitu Di depan sini ada carport ya Mas ya? Luasan berapa ini? 6 tadi ya? Carportnya ini sekitar berapa ya? 4 atau 5 meter lah kurang lebih untuk segini Jadi 6 x 5 atau 6 x 4 lah Sekitar 6 x 5 meter ya? Bisa untuk 2 mobil nih Mas? Cukup, ya cukup 2 mobil Mas Di depannya gerbangnya pakai expanded, metal ya Terus di situnya dindingnya pakai bata biasa Bata yang seperti disusun ya? Cuma susun biasa, dibolongin gitu Terus habis itu di coating aja sih, waterbase Bata nya disusun seperti roaster jadinya Iya, betul Tapi saya lupa bilang nih, rumah ini didesain sama Mas Yayan ya? Mas Yayan, gak bilang-bilang Desain rumah keren kayak gini Kapan-kapan saya mau main ke rumahnya Mas Yayan ya? Kalau nonton video ini Bener Mas Yayan? Bener, iya Mas Yayan Oke, ini konsepnya apa tadi? Konsepnya sih, saya lebih suka nyebutnya ini Tropical Growhouse Oke Dibandingin industrial Jadi industrial itu kebetulan karena bajanya aja Sisanya lebih ke arah rumah tropis gitu Oke, jadi ada pengimbang naturalnya gini ya? Kalau kelihatan dari kamera ya banyak hijau-hijau di sebelah sini Kita lihat lagi di dalam bakalan lebih hijau Yuk Oke, kalau tadi kalian udah lihat di bagian depan ya Rumahnya tuh kayak menghadap ke samping Nah, sebenarnya ini ya Mas ya? Saya mau pintunya itu di samping gitu Karena kalau pintu di depan kan bakal kecil Dan itu bakalan kelihatan sama orang-orang Kita kan malu juga ya kalau gitu Makanya kayak gimana caranya pintunya di samping Jadi kita bebas lah Apa namanya, mau ngelakuin apa di dalam rumah gitu sih Mas Oke, lebih privat ya? Iya Privat Oke, jadi karena ini lebarnya 3 meter Kalau dibikin di depan tadi kata Mas Fajar Akses pintunya kurang besar Kurang besar Nah, seperti saya sebutkan di depan tadi ya Ijo-ijo udah semua nih Emang seneng Mas ini? Seneng Nah, kebetulan kalau ijo-ijo ini kan dulu rumahnya itu Ada rumah keluarga besar itu di Depok Di Depok itu pohonnya bisa dibilang pohon kecapi lah Itu tinggi-tinggi bisa sekitar 10 meter Jadi rumah-rumah di sana tuh dinaungi sama pohon-pohon seperti itu Nah, jadi pengen sebetulnya kembali ke apa ya Mikir ke masa lalu gitu Pengen deh kalau punya rumah tuh Sampai pohonnya itu nutupin rumahnya gitu Jadi emang cita-cita dari awal tuh kayak gitu kalau punya rumah Oke, berarti pengalamannya berkesan dulu ya Berkesan gitu ya Dibawa ke sini nih di huniannya Tapi di sini bukan pohon kecapi nih Pakis Brazil ya Iya, Pakis Brazil lah Ada berapa? 1, 2, 3 Iya, 3 Sama bambu itu juga baru? Iya, bambu juga Oke, asik tuh Kenapa pilih bambu mas? Pilih bambu karena emang kita sering ke apa namanya Kayak ke Jogja Terus ke tempat-tempat makan yang nuansanya Jawa Itu pasti ada pohon bambu kan Oke Nah, pohon bambu jadi kayak Gak tau kalau ada bergerak ada suara Antara daun Iya, gesekan antara daun gitu Ngenangin aja gitu Apalagi kalau udah mulai lebat gitu ya Iya Iya Jadi alarm angin juga tuh Kalau kenceng dia bersik sebenarnya Iya Nah, sama misalnya Kalau kalian Mumpung lagi ngomongin pohon bambu ya Kalau kalian rumahnya di pinggir jalan Rame Itu kalian bisa tanamin pohon bambu di depan rumah Supaya meredam kebisingan dari luar Bambu itu terbukti bisa menghalau suara lebih baik daripada tembok atau hal-hal yang lain Dan itu bisa jadi unsur dekoratif di rumah kalian Oke, kita lanjut nih mas Di teras samping Ini pake deking apa mas? Ini dekingnya kayu bengkirai Kayu bengkirai ukuran sekitar 125 sih mas 125, oke sekitar 7 cm nih ya Iya, 7 atau 9 cm 7 atau 9 cm Oke Terus disini dia pake batu koral Supaya gak sakit ya Untuk alasnya Terus ini ada bench yang panjang banget mas Iya Ini request khusus atau Gimana nih? Jadi penambahan sih ke kontraktornya ya Jadi awalnya itu kita gak ada Terus kayak kepikiran kayak Sayang ya kalau ini Kalau untuk nongkrong di outdoor kayak kurang gitu Sementara kita ngandelinnya cuma bin bag Sama duduk lesehan gitu Ya udah lah request tambahan ke kontraktor Untuk bikin bench panjang ini Terus dibawahnya ada untuk saklar Buat colokan kalau kita kerja Waktu itu kebetulan UFA terus kan Dari tahun 2019 gitu Akhirnya ya udah Karena temen sering dateng kesini juga Ya udah lah Dibikinin kayak gini aja Biar ngumpulnya di luar gitu Ini ada berapa? Satu, dua Dua, tiga Tiga ya Fleksibel banget ya Kalau untuk ngecas-ngecas gitu Iya Nah ini akses ke dalam ya semuanya ya Ini gede-gede banget pintunya nih Iya Loh Frame-nya gede-gede banget Dan gak di bingkai langsung Satu pintu Iya Yuk sini masuk yuk Ini area apa mas? Wah ini disebutnya area apa ya Gak tau sih kalau yang ini Gak cuma masuk aja sih Kayak nongkrong Kadang-kadang ada di sini Kadang-kadang di luar Ini bagian dari living room kali ya Iya Nah tadi saya diceritain Ada yang unik nih disebelah sini nih Ini living room ya mas ya Iya living room Kalau sekarang kita lihat ya Betul Ini living room Yang bisa jadi sebagai Tempat apa ya Tempat tidur untuk tamu lah gitu Oke Kamar tamu ya Iya kamar tamu Betul Nice Ini bisa lihat dulu ya Disininya keren banget Karena dia punya akses udara yang cross Kiri kanan Pakai kaca nako begini Dari depan juga Yang kita lihat dari fasad tadi nih Ini kayaknya nyambung mas ya Iya Iya nyambung Betul Oke Keren 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 Ini luasannya berapa mas Ingat gak Luasannya ini paling gampang sih Soalnya setiap baja ini Ukurannya 3x3 Oke Jadi satu itu 3 Lebar 3 Panjang sini 3 Oke satu panel ini 3x3 meter Ini area serbaguna tadi diciptain Bisa jadi kamar tamu Karena bisa ditutup ya mas Iya bisa ditutup ya mas Iya bisa ditutup ya Di kebetulan sini Susah nih menarik Nah kebayangkan gimana Kalau misalnya butuh nginep ya mas ya Kalau butuh nginep Ataupun ada tamu Udah ada tempatnya Di sini Jadi sebenarnya Saya jadi kepo nih Ada berapa kamar di rumah ini Aslinya Kalau Sebetulnya kalau dari Desainnya mas ini Itu cuma ada satu Ya kamar utama aja gitu Karena kan kebetulan tinggal Sama anak gitu Sama anak sama istri aja Nah terus kebetulan Ibu ikut Mau gak mau kan dibikinin Apa Tempat tidur Ya jadi kita Tapi disitu kebetulan gak ada Apa namanya tembok gitu Gak ada tembok Pemisah jadi yaudah tempat tidur Tapi kelihatan lah gitu Oke Karena kebuka semua ya Open space semua ya Betul Open space Enaknya open space gitu ya Bisa fleksibel Iya Fleksibel Kayak gini Ini partisi gak permanen ini Tapi Sangat berfungsi banget lah ya mas ya Iya Kepake banget Kepake banget ya Keren keren Terus lantai ini pake apa mas Lantainya ini kebetulan Cuma apa ya Di aci Abis itu dipoles sih Looknya natural ya Nyatu banget sama Desain industrial dari rumah Terus saya melongo nih Baru gak sih ini Ada expandednya ini Jadi waktu itu kan Kayak buat cross ventilation ke atas kan Biasanya rumah-rumah kan void ya Iya Nah Terus awalnya itu Karena kita gak punya void Saya pengen punya void Nah akhirnya Gimana cara ngakalinnya Supaya bisa diinjek Karena kan kalau dibikin void Makan tempat kan Makan tempat Akhirnya yaudah Dipasangin perforated Oke Request sama mas Ian Mas Ian ini bisa gak lantainya Dipakein perforated Jadi sirkulasi dapet Tapi kita tetap bisa nginjek gitu Oke Desain awalnya Perforated apa void? Gak ada Gak ada Gak ada Nutup aja Nutup aja Cuman kan mikir ke atas Kayak gak enak juga ya Kalau gak ada pertukaran udara gitu Dari bawah gitu Oh jadi ini idenya mas? Iya Keren ya Ini kolaborasi antara Owner dan arsiteknya nih Ini pintu kemana nih? Pintu ini ke kamar mandi Apa namanya Untuk tamu atau Kamar mandi Bawah lah Kamar mandi bawah Oke Kalau kamar mandi ini Ingat gak mas Luasannya? Luasannya Tiga Karena panel ya Gampang Tiga meter x 85 cm 85 cm Karena kemakan tembok ya Kalau ukuran utuh sih Harusnya satu meter Kemakan tembok 15 cm ya Oke Ada area shower Dan area closet Asik asik Dan ini posisi di bawah tangga ya Posisi di bawah tangga Oke Kita lanjut lagi Balik badan Kita Ini area apa nih Nah Kalau ini sih Biasanya Kalau buat Ngumpul sama Teman-teman Kadang-kadang kan Laki-lakinya di luar Ada yang rokok Ada yang enggak Nah kalau yang disini tuh Ibu-ibu sama anak-anak Kadang-kadang Anak-anaknya gue suka Nonton di bagian living room tadi Jadi Lari-larian lah Disini Jadi karena Open plan Dan bener-bener Lega ya mas ya Pintunya juga gede-gede Aksesnya enak banget ya Sikulasi orang ya Sering jadi tempat mongrel Tempat kumpul Iya Kalau Biasanya pilihan pertama Pasti main Kalau ini Pasti ke rumah sini Gitu Kalau enggak ada pilihan Baru kita kayak Ah bosan nih kita Baru ke cafe Apa-apa gitu Oke lanjut Sebelah sini ada dapur ya mas ya Dan ada island Ini Sekaligus jadi meja makan mas Iya Sekaligus jadi Kadang-kadang makannya di yang tempat tadi Makan di situ Cuman kita lebih sering Makannya di sini Gitu Gitu sih Dapur kotor di sini Dapur kotor-dapur bersih Kita enggak punya Pemisah antara dapur kotor-dapur bersih Jadi ya Semuanya di situ Jadi satu ya Nice Terus ini Cooker hoodnya juga Model yang Kayak TV ya Ini aman mas Apa Aman Ini apa sih Tempered ya Tempered Oh pantas Panas di sini Nice Terus di sini karena Bener-bener Pintu semua nih Dari mulai Area masuk tadi Terus area duduk-duduk itu Di dapur sini juga masih Ada pintunya ya mas Sirkulasinya Jadi dari sisi mana aja Kita bisa masuk Betul Dari sisi mana aja kita masuk Karena konsep awalnya itu Gimana cara Caranya pas Kita ngadep Ngeliat keluar gitu Enggak ada Enggak ada apa namanya Enggak ada halangan Untuk pandangan kita Secara visual Jadi rumahnya Terkesan luas Tapi kalau ini Kalau kita bayangin Ini ditutup gitu Ditutup semua Kan sempit gitu Oh iya Apalagi kalau ini Model ini kebetulan Lagi dibuka lah Kaca-kacanya Kalau lagi ditutup ya Ya berasa Kecil ya Karena kan Dari bawah ke atas Juga silingnya Kebetulan kita 2,2 2,2 atau 2,4 gitu Perhitungan bajanya Ini ada mesin cuci mas Ya mesin cuci Nah ini Kalau untuk interior gini Saya ngikutin Dari desainnya Mas Yayan sih Gitu Eh lucu ya Kalau ini Soalnya kita bingung juga sih Buat naro mesin cuci Dimana lagi gitu Kalau naro di luar Belum kepikiran Gitu Akhirnya Taronya di dalam Gitu Oke Ini cuci disini Jemurnya di Nah jemurnya Kalau menurut mas Yandi Menurut mas ini Itu disitu Enggak sih Disitu Oh yang itu Terus disini juga ada taman ya Ada inner coat Lagi di sebelah sini Betul Ini kayaknya Ngikut kamar mandi Lebarnya 85 Sebaris kan Sama Sama persis Akurannya sama Ini ada selain taman Ada kolam ikan koi lagi dong Tuh Lihat Simbol kemapanan ya mas Gak tau juga Pokoknya seneng suara air sih Sebetulnya Bercanda Bercanda Emang yang seneng aja sih Ini tangga menuju kemana mas Tangga itu menuju ke toren mas Oke Nice Sekarang kita Lihat yuk Ke sebelah sini Nah ini Area tangganya juga lucu nih mas Bisa diciltain mas Area tangga Ini sebetulnya Apa ya Bukan dari Bukan dari semen Atau apapun itu Ya Cuma Apa namanya Besi Besi holo Di Dinabol Oh oke Ketembok-temboknya Lalu dikasih Lapisan Apa ya Multiplex Multiplexnya dilapis sama Vinil Oh vinil Nah Bagian untuk bawahnya Baru Pakai multiplex Dilapis sama HPL Oh oke Kalau besinya ini dia Menggantung ke baja Bawahnya ke Bawahnya enggak Jadi gantung Ini jadi buat Nahan Untuk di bagian sebelah kiri Kan kita pakai dinabol Oke Nah di bagian kanannya Ditahan sama besi ini Jadi ini struktur juga sih Oh iya Penyeimbang di tangganya ya Kalau situ ke tembok Ini ke sini dia Iya Naik ke atas gitu Oke Nice Baru ngas ya Ya gitu jadi Jadi railing Jadi dekorasi juga nih Tapi ini Besi pipa Apa Solid Pipanya Iya hollow Hollow yang bulat Atau besi pipa gitu ya Pipa betul Kita mau naik ke atas Boleh mas Ayo Wow Lantai duanya Full vinyl kayaknya nih Lantai Apa ya bilang ya Bukan Kayak modelnya SPC Tapi kalau SPC kan Dia dari stun gitu Dari batu Nah ini dari serbuk kayu Jadi Apa ya Lebih kerasa ketika lagi dingin Dia anget Jadi modelnya kayak parkit Tapi Kalau parkit kan Kayu solut ya Ini bukan Ini serbuknya Serbuknya Nanti Namanya ada di bawah sini nih Saya juga belum tahu itu namanya Nah ini kita udah di lantai dua Ini kamar yang tadi Diciltain ya mas ya Yang tadinya Untuk apa Area bermain ya Betul Jadi kamar Kelihatan kamar Kalau dari sebelah sini nih Nanti ke arah sana Nah Ini meja kerja mas Enggak Ini Meja buat Main game Kebetulan saya suka banget Main game Jadi sini Kalau kerja Biasanya saya di kamar sih Asik Nah kalau di sini Sealingnya agak tinggi Iya betul Sealingnya Karena kebetulan Kan ini dibilang Rumah tumbuh Nah rumah tumbuhnya Rumah tumbuh ke dalam Sama rumah tumbuh ke Samping depan gitu Nah kalau ke dalamnya Kita ini Konsepnya nanti Bakalan ada mezaninnya gitu Oke Ini masih bisa dikasih mezanin? Betul Masih bisa Oke Nice nice Mirip girl house ya Ternal lihat di mana Nah ini Biasanya di sini Depan Masih sama ya Kacanya ya Ini nyambung masih ke bawah ya? Iya Konsepnya biar nyambung ke bawah gitu Kalau kelihatan dari Samping atau dari luar gitu Kelihatan Satu kesatuan Panjang ya Oke Di sebelah sini ada Kaca nakwa juga nih Yang ke area Teras ya Teras ya Teras ya Area semi outdoor Bersinnya susah nggak? Bersinnya IPR Itu salah satunya IPR Iya Mungkin nggak bersin tiap hari ya? Iya betul Mas Mungkin banyak penonton Atau teman-teman Yang penasaran nih Pakai lantai perforated Gini Plat gini Apakah safety Untuk di injet? Iya Nah itu kan Sebetulnya bukan di perforatednya sih Lebih ke arah kayak Si struktur rangka bawahnya Yang nahan Nah kalau perforated Kalau nggak pakai struktur bawah Ya jelas Pasti ambles gitu kan Karena nggak ada nahan Nah kalau ini lebih Ke arah si penahan strukturnya Kebetulan di bagian tengah tuh Kalau kita lihat Ada baja WF-nya yang nahan Oh iya Ya sisanya Holo buat Buat jagain gitu Jadi di tengahnya itu ada Balokan baja WF Terus ini juga Ngikat ke ujung lewat holo ya Holonya juga ke WF di ujung-ujungnya Iya betul Jadi jangan khawatir ya nih Saya injek nih Even yang nggak ada Nggak ada Holonya nih di injek Masih aman Karena ini jaraknya Nggak terlalu jauh ya mas Bentangnya Bentangnya Ini bentangnya sekitar 40 cm Antar holo Mantep-mantep Oke keren banget Kita lihat Kamar tidur utamanya Oke Wah Permisi ya mas Ini berasa lebih Privat nih mas Rasanya lebih ketutup disini Apa yang bikin begitu mas Menurut mas Karena Kalau yang disana kan Cross ventilation ya Kalau disini Nggak jadi cross ventilation Kita buka Buka pintu kamar Sama kita buka Pintu kamar mandi Kebetulan disitu ada juga Untuk pembuangan Atas koi ya tadi Ah di atas koi itu Atas koi Iya Kayak gitu sih Oke 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 Iya bener-bener Karena jendelnya hanya di sebelah sini Yang terli kamarnya Dan ini juga masih bisa Mesanin lagi Iya Rencana emang kayak gitu Bentuknya sama ya Iya sama Nah ini luasannya tinggal dikurangin aja Mereka depan tadi ya Paling amat sih ngeliat ini Ini sekitar berapa ya 6 7,5 ya 7,5 x 3 Sampai ujung sana Sampai ujung sana Termasuk sama bagian Sedikit kamar mandi Kamar mandi Tapi sebenarnya ya Di lantai 2 ini Interiornya Nggak terlalu industrial Betul Kenapa tuh mas Ya kan konsepnya itu sih Kayak white in black ya Kalau kita mau black in black Kayak Ntar terlalu panas gitu Maksudnya kayak Karena hitam di dalam gitu Terus juga kelihatan jadi Sempit gitu kan Kayak warna hitam Jadi kita pilih warna putih Terus kebetulan suka Nuansa kayu juga Ya udah Kita bikin putih sama kayu aja Biar lebih balance ya Karena memang Semuanya suka yang Bener-bener rustic Balik lagi ke preferensi Nah Boleh kesini ya mas? Boleh Jalan Yuk Kita liat Ini tempat main game-nya nih? Nggak Ini tempat kerja Kembalik-balik aja sih Oke ini Walking Closet Walking Closet Ada kaca rias Ada kaca rias Dan ada kamar mandi dalam Jadi lantai dua kamar mandinya ini? Iya Di dalam Oke Keren tapi kamar mandinya Iya Tuh liat Wow Menurut saya ini Apa ya maksudnya Pas gitu ya Iya Pas gitu Ini dapet cahaya Ada skylight juga Ini rasa kaya diri saat mas mandinya di bawah langit Iya Saya tuh pengennya kebuka gitu Terus kan kalo istri saya kebetulan takut ya Takut Takut ada yang ngintipin Takut Ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh gitu Terus kalo saya kan emang Senengnya Langsung kayak matahari Jadi Awalnya malah pengennya kebuka Cuman kan kalo kebuka Takutnya Apa ya Hujan atau apa gitu Jadi lebih susah ngebersihan Kayak jadi Dipakenya yang buka gini Acah ya Enak sih mas ini Terus ventilasinya juga Cakep nih Cakep ini Ini pantesan gak pake exhaust Gede gini Cakep-cakep desainnya Saya suka nih mas Kamar mandinya Iya Oke Sekarang kita masih bareng mas Fajar Karena masih ada beberapa hal yang Pengen saya kepoin Iya Iya nih mas Fajar Ini kan masih belum umum ya Di Indonesia mungkin bangunan Ya mungkin mulai banyak Tapi belum umum gitu Bangunan-bangunan Terutama rumah Yang dibuat dari struktur baja Betul Nah selama hampir setahun Nempatin rumah dengan Struktur seperti ini Gimana rasanya Pak? Lebih Berasa ini sih Apa namanya Koko Jadi kayak Gak retak di bagian Strukturnya itu Biasanya kan kalo Ngeliat kan suka ada Retakan gitu Cuman emang kalo di bagian Tembok Ada retakan halus Kebetulan itu juga Retaknya karena Di bagian itu Kita Sebetulnya itu baja Tapi bajanya itu ditutupin Sama semen Nah itu kan bagian pinggirnya Karena gak ada struktur Buat ngikatnya Jadi retak Retaknya lurus gitu Bentuknya Itu kan kalo dari Tampilan Nah kalo dari Pengalaman gitu Kan image nya Kalo rumah Dominant metal Atau baja Gitu Image nya panas mas? Enggak sih kalo dibilang Panas Enggak Itu kan Apa ya Kebetulan mungkin panas juga Karena rumahnya hitam Lebih ke arah situ sih Kayak Karena nyerap kan Walaupun bagian dalemnya itu Putih gitu Kalo untuk baja Gak pengaruh sih Gak pengaruh ya Kebetulan juga kita Apa namanya Kalo bisa bilang Atap juga Atapnya kita pake Atap aspal Bitumen Ya itu tipis Dan tapi itu Lebih Gak berisik Lebih Untuk nahan panas Juga lebih baik sih Ada lapisan Almoning foil gitu Jadi gak Gak terlalu sih Mantap Kalo bitumen tuh udah Gak usah diragukan ya Nolak panas Suara hujan Hampir gak kedengeran Betul Nyaman 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 deh pokoknya Harganya juga Tawa dia kan Nah lalu Untuk rumahnya sendiri Kan banyak Ngeplong gitu ya Ngeplong Hampir gak ada tembok Kecuali di kiri kanan Terus banyak bukaan Kaca Nako Itu gimana mas Rasanya Ya Lebih Ini aja enak Kalo ada angin gitu Jadi Lebih Lebih berasa Apa ya Saya kan emang Sukanya sebetulnya Apa ya Nuansa Outdoor gitu Nah pengen Nusa outdoornya Dibawa ke dalam Dengan adanya Nako yang banyak kan Visualnya Kita itu Gak terbatas gitu ya Jadi kayak Bagian luar pun Ketarik ke dalam gitu Jadi ya Lebih luas aja Dengan gimana caranya Rumah kecil Tapi berasanya luas Saya pengennya Karena kan capek Sebetulnya kalo rumah besar Saya tuh capek yang Lebih karena nyapu Bersih-bersihnya Bersih-bersihnya Pengalaman sih Gitu Karena di rumah sebelumnya Bangunannya besar Nah mas Ada tips gak nih Buat yang mungkin Ada yang mau Adopsi Konsep rumah Seperti ini Adopsi Konsep rumah Seperti ini Tipsnya yang pertama Pasti siapin budget Karena kan Hitungan struktur Kayak baja itu Lebih mahal Dibandingin Apa ya Tembok beton Betul 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 Karena kan harga baja Kalo mas Rizky tau sendiri Kan naik terus ya Nah itu Jadi kayak Kalo emang Udah ada niat Dari awal Ya Apa ya Kalo bisa Ada juga beberapa orang Yang emang Nyicil bajanya dulu gitu Bajanya disimpen Nanti Mau bangunnya Kapan Ya Itu Nanti gitu Cuman setidaknya Dia udah ada tabungan baja itu Karena rumah ini kan Sebetulnya yang material Paling mahal Bisa dibilang Baja Sama kaca gitu Cuman kalo Kaca kan Bisa dibilang Gak terlalu ini Dibandingin baja-baja itu Naiknya luar biasa gitu Bener Baja fluktuatif ya Dan cenderung naik Ya Idenya Tipsnya Bagus tuh mas Supaya Kalo memang udah firm Dengan Struktur baja Mulailah ditabung Dengan Membeli bajanya sekarang Karena tahun depan mungkin Bisa lebih tinggi Iya Betul Oke Menarik Ada lagi tipsnya Sama Mungkin kalo bisa Ukurannya itu Ukuran potong bajanya Yang sesuai Dengan standarnya itu Kalo arsitek tuh Banyak yang pake Berapa sih 24 Apa 22 Jadi ya Bajanya tuh Gak kebuang sia-sia gitu Cakep Nah tadi saya Sempet denger kata-kata budget Pasti banyak yang penasaran ya Budgetnya Kita tanya langsung Berapa nih mas Pajar Budget Budget awal itu Kalo di era B itu Sekitar 500 Cuma kebetulan Penambahan ganti Apa namanya Ganti atapnya Request rubah bitumen Terus Benchnya Bench beton ditambahin Terus beberapa Tambahan lainnya lah Itu yang naik Jadi 600 Naik 100 juta gitu Oke Karena ke-BM'an tuh 100 juta Ke-BM'an Kebetulan mendadaknya Wajar sih kalo memang Mumpung lagi dibangun ya Biar pengerjaannya sekaligus Jadi gak nambah-nambahin Di belakang gitu Oke Makasih banyak mas Pajar Udah bolehin Bolehin kita main di White in Black Living House ya Semoga rumahnya Tambah nyaman Makin asik Makin terduh nih Rencana ini kayaknya Mau nambah-nambah pohon lagi Iya Ada rencana Mau nambah pohon Tapi nambah pohon Yang bisa nutupin rumah sih Naungin gitu Naungin rumahnya Karena kan biar Apa ya Gak panas gitu Ini adep mana Lupa Sena aja tadi Kebetulan ini Ngadepnya timur Eh Untuk fasad depan itu Ngadepnya ke utara Cuman Bukaan sini kan kebetulan timur Oke Banyak di timur ya Oke Gila banget ya rumahnya Kalo kalian penasaran Dengan rumah ini Bisa kalian lihat Di bawah sini nih IG-nya White in Black Living House Linknya juga ada Saya share di deskripsi Oke Segitu dulu Ini sekian badi Famit undur diri Semoga mengemasi Thank you Mas Fajar Iya Salam-salam Ciao Apa Mas Fajar yang disini? Kenapa apa? Mau gini Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.